Terus, apakah burung nembak aja itu menang? Bisa menang? Bisa. Apakah burung yang hanya dua lagu menang? Ya bisa menang. Misalkan dia tidak amanah, ya pasti kita keluarkan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diakar menjadi juri SKL tidak akan melakukan konspirasi kepada siapapun juga. semoga berikutnya jika tidak menang. Sekarang kita berdekat sekarang, kita berdekat sekarang. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. intinya itu hanya istilah nama ya kalau untuk kumpul bareng sesama sesama bayatis itu kita kan ada komunitas ya member dan kopdar disitu menemukan teman-teman yang bertu di setiap bulan memang gelaran ini kita namain kopdar kita belum ada fit selama ini di di sekian belum ada fit belum ada fit belum ada ada fit belum ada event yang pakai tajuk fit mungkin kedepannya itu featuring gitu ya siapa mungkin fit Wilson SF atau SM kan biasanya kopdar sebulan sekali terus event featuring itu dua bulan sekali kalau SKN nggak ada rencana kedepannya ada dan hari ini tuh kalau boleh saya bilang hari pertama tiket event SKN naik naik 2.200.000 boleh tahu alasannya kenapa Pak awalnya kita mengajukan dulu secara resmi ke SMM karena SMM adalah istilahnya kita bapaknya SKN ya kita mengajukan secara resmi dan kebetulan Alhamdulillah disetujui dasarnya kita mengajukan karena operasional yang tinggi yang kedua memang teman-teman member sendiri menginginkan tiket yang lebih bosen tiket-tiket di bawah kita gitu Pak bukan sebenarnya karena mereka kan ada yang member kita ada yang jauh terus dan rekom kita ada jauh ada dari Malang ada yang dari Pati pati terus ada yang dari Propolinggo banyak macam-macam jadi mereka kalau tiket hanya 900 itu emang kalau menang juga kayaknya pipo gitu tapi kalau menang dengan tiket yang besar lumayan dan apa tadi sempet ada banyak pelanggaran ya terutama disangkar betul-betul ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini mungkin eh banyak rekom yang baru rekom-rekom baru ataupun rekom lama yang lepas kontrol lepas kontrol yang mana yang harusnya pangkringan ini diatasnya mainan itu ada yang ditaruh di bawahnya kemudian ada yang mainan jebakan nggak boleh dinaikkan dinaikkan ada yang mereka harus jebakan nggak boleh kelihatan jebakannya kelihatan dan sebenarnya aturan ini sudah lama atau Mas sudah mulai pertama kali kita adakan kom darah saya sudah berarti ini mungkin kurang tahu atau gimana sebenarnya udah diumumkan atau ya lupa sementara saat ini kita belum memperlakukan untuk pangkringan yang sama masih diperbolehkan cuma kedepannya rencana kita untuk aturan pangkringan akan kita berlakukan untuk sama karena ini banyak akhirnya teman-teman bilang penilaian kok gini ya Apakah ada yang berubah di pakem kadang ada yang bilang tentang blognya dan intinya ada yang bertanya benarkah pakem ada yang berubah gitu tidak ada tidak ada istilahnya kalau pakem semuanya kita menurut saya itu pakem semua sama seluruh Indonesia itu itu semua sama-sama yang membedakan adalah sistem pemilihan sistem aja sistem aja kalau pakem sama mungkin yang ada pertanyaan seperti itu mungkin belum memahami ya belum memahami mungkin kalau yang belum paham bolehlah tanya ke pengurus atau ke saya sendiri boleh Oh ya terbukti tadi banyak rekam yang salah tentang aturan mungkin belum tahu juga belum memahami yang bisa menjawab itu adalah fakta lapangan ya kita kita tidak bisa membandingkan di suatu gelaran yang mana tidak ada faktanya kan juga maksudnya ini kenapa burung ini nembak ngetem nembak hanya nembak kok kok menang kan gitu lah fakta lapangannya seperti apa kan gitu lah untuk pembuktian itu yang bisa menjawabkan judul pada waktu menilai bersebut sedangkan pakem itu yang yang paling istilahnya yang paling nilai teratas adalah bervariasi lagu ditunjang durasi volume dan gaya kan itu satu paket satu paket kalau burung itu tersebut mempunyai komplit tempat-tempatnya itu ya pasti burung itu yang terbaik cuman kalau empatnya enggak dimiliki dari lawannya misalkan dia hanya parasi lagunya kurang terus apakah burung nembak aja itu menang bisa menang bisa bisa apakah burung yang hanya dua lagu menang ya bisa menang karena fakta lapangan karena saya pernah ditanya oleh seorang pemain lakunya sekarang berubah kan memang ada penanyaan seperti itu masa berubah gimana ini nomor kalau sekian nih tembak lari tembak lari tembak lari kok menang lah saya bisa menjawab ya pada waktu posisi itu saya juga melihat memang burung itu tembak lari tembak lari tapi musuhnya tambah kurang bagus juga masalah bagusan situasi situasi lapangan jadi istilahnya walaupun si burung ini hanya nembak doang bisa jadi lawannya mana cuma nggak kerja aja bisa jadi seperti itu istilah fakta lapangan makanya kalau kita ada pertanyaan seperti itu kamu bedakan dengan yang mana kamu kamu di burung yang yang maksudnya dikatakan tembak lari tembak lari kamu bandingkan dengan yang mana kan gitu harus ada pembandingnya terus intinya dari SKN sendiri ini kita sudah semaksimal mungkin untuk membentuk juri yang amanah yang berkebaik baik-baiknya yang kita mana juri ini kita kan mulai ada penambahan juri dan penambahan juri ini memang kita perlu banyak evaluasi perlu pembelajaran terus mentalitas juri harus kita kodok banyak macam kalau sesuatu hal yang tinggal misalkan dia enggak amanah ya pasti kita keluarkan yang enggak amanah berarti kan dia ada kurang bagus pekerjanya untuk entah itu ordengan entah apa terus kalau untuk profesionalnya dia sudah bisa artitunya bagus tapi kinerjanya kurang kita kita suruh belajar penggunaan tapi kalau ternyata di penggunaan masih kurang berarti beliau tidak layak menjadi juri makanya ini juri baru ini bukan masalah pribadi juga ya bukan 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 ya mungkin kalau memang beliau tidak layak menjadi juri ya tetap kita rakul mungkin menjadi kru atau seperti apa kemarin memang apa ya kita sistem pengajuan terbuka ditulis terbalik 81 nya yang satunya pengajuan 432 itu kita mengadopsi SMM karena kita adalah anaknya SMM ya SKM adalah anaknya SMM sehingga kita secara keseluruhan kita kita mengadopsi SMM dan setelah simulasi kemarin sekarang prakteknya prakteknya ya bener realnya sekarang ini iya betul-betul dua papan itu ya lebih terbuka lebih terbuka untuk masalah member ini kan tadi saya kebetulan ketemu dengan member yang dari Semarang Oke itu berarti SKR ini memang sudah banyak ya Nah itu masih rekom masih rekom jadi ada yang dari Mediun terus kemudian dari mana Semarang kalau member kita paling jauh masih Malang ya Malang Pati itu masih rekom eh sorry Noval Pati masih rekom di PT SKN kalau di SMA sudah member ke depan ada nggak untuk kebijakan member yang jauh itu ada kompetisi bantuan berkuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat kita naikkan tiket kasihan sama temen-temen yang pingin yang dari jauh ingin tiket mahal kalau tiket tiket kecil itu kadang menangin nanggung iya menangin nanggung jauh-jauh soalnya berarti selanjutnya tetap tiket 2 juta itu ya setiap kopdar setiap kopdar mudah-mudahan kalau nggak ada halangan mungkin di Oktober nanti kalau nggak di Malang di Pasurwan Bandar kopdarnya kopdarnya luar biasa penjurannya bagus terus animonya luar biasa harus berjiwa besar ya gitu ya